Cepat protokol COVID-19 memakamkan peti mati kosong di Kabupaten Kelaten Jawa Tengah. Pihak rumah sakit baru menyadari peti tidak ada isinya saat menemukan jenazah masih berada di rumah sakit. Sementara di Sidoarjo, Jawa Timur, insiden jenazah pasien COVID-19 yang tertukar kembali terjadi. Ironinya hal ini baru diketahui setelah jenazah selesai dimakamkan. Sehingga petugas akhirnya harus membokar kembali makam. Inilah video amatir milik tim relawan kubur cepat Kamboja, Kelaten Jawa Tengah yang menunjukkan aktivitas pemakaman jenazah pasien COVID-19 minggu malam. Pasien meninggal di rumah sakit di wilayah kota Solo. Proses pemakaman dilakukan relawan sesuai dengan protokol COVID-19. Pasca pemakaman biar rumah sakit baru memberitahukan peti ternyata kosong karena jenazah masih berada di rumah sakit. Pemakaman akhirnya dilakukan kembali sesuai dengan protokol COVID-19 pada Senin kemarin. Pemakaman akhirnya dilakukan prokes pemakaman secara prokes dan sudah selesai dimakamkan. Ternyata ada informasi dari pihak rumah sakit bahwa ada suatu kesalahan atau trouble. Salahnya adalah bahwa yang dimakamkan, yang dikirim adalah peti jenazah yang kosong tapi sudah terlanjur dimakamkan dengan... Di Sidoarjo, Jawa Timur, jenazah tertukar dan dimakamkan oleh pihak keluarga. Rumah sakit umum Sidoarjo mengakui terjadi kesalahan saat petugas dan keluarga melakukan serah terima di kamar jenazah. Jenazah warga desa Ngampel Sari Candi tertukar dengan jenazah warga desa Magersari, Sidoarjo. Petugas akhirnya harus mengungkar kembali makam. Pihak RSUD Sidoarjo menduga petugas kelelahan. Jadi, siang ini tadi dilaporkan memang ada jenazah yang terbukar. Jadi, sebenarnya ini jenazah yang sudah meninggal sejak malam. Kasus tertukarnya jenazah terungkap setelah salah satu anggota keluarga menyadari warna dan nama pada peti berbeda. Setelah dimintai konfirmasi, Pihak RSUD Sidoarjo meminta maaf kepada kedua keluarga yang sedang berduka. Tim Liputan, CNN Indonesia